Intro Anak dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tomen Kumham Yasuna Lawli yakni Yamitima Lawli disebut turut menjalankan bisnis dalam lapas Adapun pernyataan tersebut disampaikan aktor senior Tio Pakusadewo dalam wawancara di kanal Youtube Uyakuya. Dilansir dari Youtube Uyakuya pada selasa 2 Mei 2023 Tio Pakusadewo menjelaskan apabila lapas tengah dalam keadaan matilis listrik hal itu menjadi pertanda diantarkan ke dalam lapas Di saat itu paket datang di bawah seseorang yang mengaku sebagai istri Menurut Tio Pakusadewo setiap 1 hingga 2 minggu sekali lapas mati listrik Adapun kabar Yamitima Lawli yang menjual dalam lapas juga sempat diposting akun Twitter at Partai Sochmed. Lantas postingan akun tersebut turut dibanciri berbagai komentar oleh warganet Mayoritas banyak yang mengubar kalimat negatif terkait penjualan di dalam lapas yang dilakukan anak Menkumham Iyasona Lawli Bahkan ada yang memberi komentar bangsa Indonesia kedepannya bukan menjadi lebih baik namun justru semakin suram Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya